Oke, kembali lagi dengan saya di kelas Geografi. Untuk matri kali ini, kita melanjutkan pembahasan tentang kondisi alam negara-negara yang ada di dunia. Di part kedua kali ini, kita akan membahas kondisi alam negara Brazil, negara Jerman, dan negara Inggris. Oke, yang pertama, Brazil. Brazil merupakan negara terluas di Amerika Selatan dengan luas wilayah mencapai 8.547.404 km. Brazil sendiri beribu kota di Brasilia. Selanjutnya, kita akan membahas lokasi, iklim, keadaan alam, keadaan penduduk, dan keadaan ekonomi negara Brazil. Yang pertama, lokasi. Berdasarkan letak astronomisnya, Brazil terletak pada 5 derajat rintang utara sampai 34 derajat rintang selatan dan 35 derajat bujur barat sampai 74 derajat bujur barat. Kemudian, kita akan membahas batas-batas dari negara Brazil. Brazil berbatasan dengan Peru dan Kolombia di sebelah barat. Kemudian, berbatasan dengan Samudera Atlantik di sebelah timurnya. Selanjutnya, di sebelah utaranya berbatasan dengan Samudera Atlantik, Guyana, Suriname, dan Venezuela. Dan di sebelah selatannya berbatasan dengan Samudera Atlantik, Uruguay, Paraguay, dan Bolivia. Kemudian, untuk iklimnya, karena Brazil terletak di wilayah tropis, Brazil secara umum beriklim tropis. Musim panas terjadi pada bulan November sampai Mei. Kemudian, musim dinginnya terjadi dari bulan Mei sampai November. Suhu rata-ratanya sendiri mencapai 3,7 derajat Celcius. Dan pada musim dingin, suhu hujan rata-ratanya mencapai sekitar 2.000 mm per tahun. Selanjutnya, keadaan alam. Berdasarkan keadaan alamnya, Brazil memiliki sungai Amazon yang merupakan sungai terpanjang di benua Amerika. Dan hampir seluruh wilayah Brazil merupakan lembah dari sungai Amazon. Di sekitar sungai Amazon, terdapat hutan hujan tropis yang merupakan hutan tropis terbesar yang ada di dunia. Kemudian, di kairah timur Brazil, terdapat pelatau yang dikelilingi oleh pantai. Kairah dataran tinggi di bagian tengah merupakan pusat permukiman penduduk, daerah pertanian, industri, dan pusat perdagangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas keadaan penduduk dari negara Brazil. Jumlah penduduk Brazil tergorong tinggi, yaitu sekitar 214. Pada tahun 2019. Dengan jumlah ini, Brazil merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-6 di dunia. Penduduk Brazil sendiri terdiri dari 60% keturunan Portugis, kemudian 26% keturunan Mestizo, 9% keturunan Afrika, dan 2% dari suku bangsa lainnya. Kemudian, sekitar 90% penduduknya beragama Katolik, dan sisanya beragama Yahudi, Buddha, dan juga agama-agama yang lainnya. Kemudian yang terakhir untuk keadaan ekonominya, di sektor pertanian, Brazil merupakan penghasil kopi yang merupakan komoditas ekspor terbesar. Selain itu, ada juga padi, kapas, coklat, tembakau, kedelai, dan juga jagung. Kemudian untuk sektor pertanakannya, yaitu babi, kambing, domba, dan sapi. Pusat pertanakannya sendiri berada di Cuyabang. Selanjutnya untuk sektor lain, yaitu sektor barang tambang, Brazil merupakan penghasil biji besi, batu bara, perak, timah, emas, dan bauksit. Yang terakhir dari sektor industri-nya, Brazil memiliki industri tekstil, kimia, pesawat terbang, pemrosesan makanan, minyak bumi, dan pengolahan minyak. Pusat industri-nya sendiri berada di daerah Biro Horizonte, Sao Paulo, dan Rio de Janeiro. Oke, selanjutnya kita akan membahas negara Jerman. Jerman merupakan salah satu negara maju yang ada di benua Eropa. Jerman hanya memiliki sedikit wilayah laut, karena letaknya berada di pedalaman Eropa. Jerman merupakan negara berbentuk Republik Kederal, yang mana kepala negara dipimpin oleh Presiden, dan kepala pemerintahnya dijalankan oleh seorang konsulir. Selanjutnya kita akan membahas lokasi, iklim, keadaan alam, keadaan beruduk, dan keadaan ekonomi negara Jerman. Yang pertama, lokasinya. Secara astronomis, Jerman terletak pada 47 derajat lintang utara, sampai 56 derajat lintang utara, dan 5 derajat bujur timur, sampai 15 derajat bujur timur, dengan luas wilayah sekitar 357.022 km persegi. Untuk batas-batasnya sendiri, sebelah utara, Jerman berbatasan dengan Laut Utara dan Laut Baltik. Kemudian, di sebelah selatannya berbatasan dengan Swiss dan Austria. Kemudian, di sebelah timurnya berbatasan dengan Polandia dan Slovakia. Yang terakhir, di bagian baratnya, berbatasan dengan Belanda, Luxemburg, dan Perancis. Kemudian, kita akan membahas iklim yang ada di Jerman. Secara umum, Jerman memiliki iklim sedang. Kemudian, terkadang di sebelah selatan Jerman, berempus angin von yang bersifat panas. Angin von sendiri merupakan angin terjun, atau angin yang bersifat panas dan kering yang bergerak menuruni sebuah lereng. Untuk keadaan alamnya, coba kalian perhatikan. Berdasarkan keadaan alamnya, Jerman dibedakan menjadi tiga wilayah, yaitu dataran rendah yang berada di bagian utara, selanjutnya dataran tinggi di bagian tengahnya, dan kaki pegunungan Alpen di bagian selatannya. Oke, selanjutnya untuk keadaan penduduk dari Jerman. Jerman merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan penduduknya yang sangat rendah, yaitu sekitar min 0,2 persen per tahun. Ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya, penduduk Jerman selalu mengalami penurunan. Kemudian, sebagian besar penduduknya adalah keturunan dari bangsa Jerman itu sendiri, yaitu sekitar 95 persen. Dan untuk agamanya, sebagian besar penduduk Jerman menganut Kristen Protestan dan Katolik. Terdapat juga agama lain seperti Islam, Hindu, dan Yahudi. Jerman memiliki bahasa resmi, yaitu bahasa Jerman. Yang terakhir, keadaan ekonomi dari negara Jerman. Kalian mungkin tahu, Jerman merupakan negara yang memproduksi mobil-mobil mewah, seperti BMW, Mercedes, maupun Audi, dan mobil-mobil mewah yang lain. Ini menunjukkan bahwa Jerman merupakan negara industri besar yang ada di Eropa. Selain industri mobil, Jerman juga penghasil industri elektronik, alat-alat optik, mesin-mesin, kapal, bahan-bahan kimia, dan alat-alat kebutuhan rumah tangga. Kemudian, di sektor pertanian, Jerman merupakan penghasil dari pertanian gandum, upi-upian, kentang, teh, dan anggur. Di sektor pertanian, Jerman penghasil dari ternak bomba, babi, angsa, dan ayam. Kemudian, di sektor pertambangan, Jerman merupakan penghasil dari barang tambang, seperti minyak bumi, batu bara, timah, seng, perak, dan kalium. Oke, selanjutnya kita akan membahas negara Inggris. Inggris merupakan negara kerajaan besar dan tua yang memiliki sejarah kerajaan cukup besar dan wilayahnya hampir mencapai seluruh wilayah di dunia. Inggris sendiri memiliki sebutan Inggris Raya atau United Kingdom yang wilayahnya meliputi daerah Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara dalam luas wilayah sekitar 243.610 km persegi. Selanjutnya kita akan membahas lokasi, iklim keadaan alam, keadaan penduduk, dan keadaan ekonomi dari negara Inggris. Berdasarkan lokasinya, Inggris terletak pada 50 derajat pintang utara sampai 61 derajat pintang utara dan 11 derajat bujur timur sampai 15 derajat bujur timur. Inggris terletak di lepas pantai barat Eropa, yaitu di antara Samudera Atlantik dan Laut Utara. Kemudian untuk batas-batasnya, Inggris dibatasi dengan Samudera Atlantik dan Irlandia di sebelah baratnya, kemudian dibatasi dengan Laut Utara di sebelah timur, dan sebelah utaranya sendiri dibatasi dengan Samudera Atlantik, dan sebelah selatannya dibatasi oleh selat Inggris. Selanjutnya untuk iklimnya sendiri, Inggris beriklim sedar. Inggris diperlengi oleh lautan, sehingga iklim di Inggris sangat dipengaruhi oleh iklim lautan, yang mana bersifat basah dan sejuk, terutama di daerah-daerah yang berbatasan dengan Samudera Atlantik, dengan curah ujar rata-rata sekitar 1000 mm per tahun. Untuk keadaan alamnya sendiri, Inggris dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu dataran tinggi Skotlandia, dataran tinggi Wales, dataran rendah Inggris, dan dataran Irlandia. Inggris sendiri memiliki beberapa sungai, misalnya, Sungai Thames, Sungai D, dan Sungai Severn. Sungai-sungai ini umumnya pendek-pendek, dan relatif kecil. Untuk keadaan penduduknya, pertumbuhan penduduk Inggris relatif kecil, yaitu sekitar 0,2% per tahun. Dan sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di daerah perkotaan. Penduduk asli Inggris adalah orang Ked dan orang Jerman. Orang Ked sendiri meliputi orang Skotlandia, Irlandia, dan West. Kemudian untuk orang Jerman, meliputi Denmark, Norman, dan Anglo. Secara mayoritas penduduk Inggris memeluk agama Kristen Anglita. Agama lain yang ada di sana, misalnya, Katolik Roma, Islam, Yahudi, dan juga agama Hindu. Yang terakhir, keadaan ekonomi Inggris. Inggris juga merupakan negara industri besar. Hasil industrinya seperti lokomotif, mobil, alat pertanian, dan mesin-mesin. Selain itu, juga ada industri tekstil, bahan-bahan kimia, kain wall, dan pesawat terbang. Semua hasil industrinya, diekspor ke negara-negara lain. Untuk impornya sendiri, Inggris mengimpor tembakau, belerang, beji besi, karet, kapas, dan minyak bumi. Kemudian di sektor pertanian, pertanian yang ada di Inggris, menghasilkan ganduk, gula bit, dan kentang. Di sektor peternakannya, menghasilkan susu, mentega, keju, dan daging. Dan di sektor garang tambang, Inggris menghasil garang tambang seperti beji besi, tembaga, timah hitam, dan juga batu gamping. Oke, sampai di sini materi tentang kondisi alam negara-negara di dunia, part 2. Ditunggu part selanjutnya ya. terima kasih. Terima kasih.